Hey yo what's up guys, gue Cyclone dan welcome back to another video dan video kali ini adalah Hebtalk episode 9 Karena kami kehabisan ide dan terlalu sibuk main Apex jadinya kita bikin Hebtalk aja Karena ini lebih enak ditonton dan lebih mudah di edit ya Dan di video Hebtalk kali ini adalah gue mau kasih 5 rekomendasi shader untuk Android, iOS, Windows 10 dan ini yang gue kasih disini semuanya support untuk Windows 10 ya Jadi aman semua kalian yang menggunakan Windows 10 itu mantap, tinggal download aja di link deskripsi di bawah Jadi gue disini udah siapin 5 shader, FWS, ESBE 2G versi 5, Energy shader, Enchanted HSPE dan Big Cubic shader versi 2,2.5 yang ultranya ya Ya kenapa gak ultra, coba boy ya pasti kita yang ultra dong Oke kita mulai aja dari nomor kelima yaitu FWS Untuk FWS di bagian awalnya gak ada yang banyak diubah, gak ada yang diubah apa-apa juga Kayak seperti biasa normal Dan untuk warna ya ini sangat saturasinya tinggi lah Jadi warnanya biru lebih biru, hijau lebih biru Eh oh loh Biru lebih biru, hijau lebih hijau dan ya cukup lumayan enak Dan untuk shadow, shadow kurang ya Karena apa ya mereka kayak gak nambahin shadow yang berbeda Custom shadow atau gimana gak ada Shadownya biasa-biasa aja Kayak Minecraft vanilla biasa Dan untuk ini, goyangan-goyangan daun, pergerakan gitu ada Tapi ya udah gitu, maksudnya biasa aja gitu Gak ada something different Dan untuk air juga Apa ya, air juga biasa aja Mereka cuma tambahin warnanya lebih muda aja gitu Terus, dalam airnya juga gak ada apa-apa Udah kayak gitu, udah pasti, biasa aja Dan oke, mungkin emang ini untuk kalian yang visinya agak kentang ya Maksudnya berat gitu buat main Minecraft Mau pake ngerasain ada shader-shader sedikit Bisa pake ini Apa ya, langit-langit Mereka kayak nambahin lagi awan Jadi ada dua lapis gitu awan Gitu kenapa Agak aneh sebenernya Mungkin harusnya fancy grafiknya dimatiin juga kali ya Jadi awannya kerasa ada padahal gak Yaudah gitu Dan kalau kita cobain untuk malam Malamnya cukup Menurut gue biasa aja Mereka emang sengaja untuk Ngasih spesifikasi ke shadernya Gak terlalu tinggi Jadi untuk kalian yang HPnya cuma RAM 1GB, 2GB, bahkan kayaknya setengah RAMnya 1GB atau 2GB Masih bisa lah Ngerasain ada goyangan-goyangan daun Warna-warna yang berbeda Dan Kita bisa lihat disini juga Si efek penerangannya biasa aja Lightningnya biasa aja Gak ada bloom atau gak ada Ya, belum-belum kayak gitu gak ada Kalau itu bloom itu kayak Apa ya, nyala gitu lah Gak ada biasa aja Oke, memangnya udah cukup segitu untuk fps Kita lanjut ke nomor 4 Oke, nomor 4 ada Energy Shader Dari awal main screennya udah beda Belakangnya diubah gitu mereka Jadi ada gambar gini, ada shadownya gitu Mungkin itu yang mereka ingin tonjolkan lah ya Oke Kita mulai dari shadow lagi seperti biasa Kita mulai dari shadow Untuk shadownya mereka cukup bagus Cukup smooth Cukup semut-semut gitu Enak jadi kayak dilihatnya Dan untuk shader boleh lah Tapi sayangnya mereka gak nambahin Pergerakan Goyang Apa disebutannya Jadi kalau Kan kalau Di shader-shader lain itu Si daun dan rumputnya Seakan-akan ketiup angin Jadi goyang-goyang Tapi ini gak Mereka gak tau kenapa Gak nambahin goyangan Dimana-mana Tuh Tidak ada goyangan-goyangan Untuk tone warnanya juga Warnanya Warnanya standar Kayak Minecraft biasa Dan Dan langitnya pun Gak mereka ubah gitu Gak ada yang diubah di langitnya Biasa aja Mungkin kalau shader sebelumnya itu Pengen ada Apa gerakan ramp Gerakan rumput dan daun Tapi kalau yang ini Untuk gerakan Eh untuk shadownya gitu Untuk lighting lumayan Untuk lighting kayak dari torch Ini lumayan Kena Kena blok-bloknya Lumayan bagus Lumayan realistik Dan Ya cukup lah Untuk malam-malam ini bagus Oke Jadi gak terlalu gelap Gak terlalu terang Oke Kita lanjut ke nomor 3 Oke ini nomor 3 Kita punya ESBE ESBE 2G Versi 2.5 Di awal screen kita Gak ada yang diubah Gak ada yang berbeda Dari biasanya Kita mulai dari shadow Seperti biasa Untuk shadow Mereka Wah bagus Ini untuk shadow Bagus banget Untuk dibandingkan Dari shader-shader sebelumnya Ini Ini lebih menonjol Lebih bagus Bayangannya lebih realistik Ya Untuk shader Kalau kalian tahu Di shader-shader di PC Yang emang Bagus gitu Ini cukup lah Mirip Tuh Jadi gak terlalu Apa ya Tajem gitu Bagus lah Ini Bagus Oke untuk Lanjut kita ke Pergerakan Daun dan rumput Ini Gak alay ya Gerakannya Maksudnya gak Goyang-goyang banget Tapi adaan gitu Jadi Cukup bagus Realistik Gitu Tuh Oke mantap Jadi ini Untuk kalian yang suka Gak terlalu Goyang-goyang Yang aneh gitu Ini Rekomendasi banget Emang paling the best Kayaknya Untuk langit Mereka juga ganti langitnya Jadi Langit realistik Gini Jadi langitnya ada awan-awan Gitu Awannya bagus Jadi untuk langitnya Mereka ubah Airnya juga Untuk langit Mereka ubah Bagus gini Sama mataharinya juga Diubah Dan untuk Dalam airnya Ini the best Kayaknya Ini menurut gue Jadi kayak Airnya ini paling bagus Tuh Anjir Bro Ini shader Bro Shader di Wah Keren sih Tapi kayaknya Sangat Sangat berat Jadi kalau kalian yang HPnya Rada kentang Itu Jangan lah Jangan pakai ini aja Takutnya malah nge-like Banget gitu Soalnya ini Ini pasti berat ini Tapi Di laptop gue Gak terlalu berat Ya orang kalau laptop ya Jadi untuk kalian yang punya Spek rada Menengah Boleh pakai ini Ini bagus banget Dan untuk Penerangan Penerangannya Bagus Bagus Ini ada belum ya Maksudnya Enggak Enggak Standar Kayak Minecraft Biasa Kerasa Gini Ada shadernya Gitu Warnanya Beda Oke Ini Ini the best Bagus Untuk Untuk Lighting Bagus Ini Dan warnanya Juga Lumayan Rada Nyala Tapi Gak terlalu Nyala Biasa Sebenernya Warnanya Stabil Oke Standar Standar Warnanya Standar Biasa Dan ini Yang gue suka Kalau kita Terbang Tinggi Kayak Ada bayangan Awan Di Air Bagus Ini Bagus Untuk Malam Wah Malamnya Ada Malamnya Ada Aurora Ada Aurora Bukan Aurora ML Beda Ini Aurora Aurora Yang suka Dikutup Tuh Mantap The Best Oke Kalau gitu Kita lanjut Aja Ke Nomor Yang Kedua Oke Di Nomor Dua Kita Punya Hspe Hspe Enchanted Ini Ada Versi Yang Di Experimental Ada Yang Biasa Kita Coba Yang Biasa Aja Untuk Dimenskreen Biasa Untuk Dimenskreen Gak Ada Yang Berubah Untuk Shadow Kita Pertama Pasti Bahas Shadow Shadow Lumayan Bagus Tuh Kayak Mirip Mirip Sbe Tadi Yang Sebelumnya Cuman Ini Lebih Soft Warnanya Juga Mereka Agak Ubah Dikit Tone Lebih Nyala Gitu Tapi Enak Sih Cukup Cukup Santailah Warnanya Untuk Pergerakan Pergerakannya Ada Di Rumput Di Daun Gitu Ada Tuh Bisa Kalian Lihat Goyang Tapi Cukup Goyang Guga Bagus Kayak Sbe Tadi Sebelumnya Dan Gelap Terang Terang Guga Ada Cukup Bagus Ini Sebenernya 11-12 Sama Sbe Cuman Ini Lebihnya Di Warnanya Ini Menurut Gua Warnanya Lebih Enak Gitu Jadi Lebih Warnanya Lebih Nyala Dan Jelas Gitu Maksudnya Tuh Untuk Warna Cuman Sayang Ini Untuk Air Air Mereka Gak Terlalu Banyak Diubah Jadi Warnanya Biasa Aja Air Gak Sangat Biasa Warnanya Tidak Ada Goyangan Goyangan Aneh Atau Refleksi Gitu Nah Cuman Di Dalam Air Ini Unik Sebuah Shader Nilai Plus Jadi Kalo Kalian Pernah Di Dalam Air Pasti Goyang Goyang Nah Ini Bagus Untuk Dalam Air Bagus Ini Untuk Dalam Air Goyang Goyang Gitu Oke Kalo Untuk Langit Langit Mereka Gak Terlalu Banyak Ubah Ya Cuman Awannya Diganti Warna Biru Muda Lebih Biru Muda Dan Mataharinya Gak Berubah Karena Matahari Tetap Kotak Seperti Minecraft Biasa Kita Lanjut Kemalam Malam Malam Lumayan Bagus Ini Fog Keliatan Tuh Jadi Berkabut Bagus Warna Langit Bagus Apalagi Kalo Sore Sunset Gini Jadi Warnanya Ada Ungu Lumayan 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 Ada Efek Belum Dan Untuk Torch Bagus Warna Lighting Lighting Bagus Ini Dan Langit Cerah Karena Ada Bintang Bintang Warna Kayak Warna Ijau Gitu Oke Mantap Oke Kita Lanjut Ke Nomber Yang Pertama Oke Yang Pertama Itu Ada Bikubik 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 Yaitu Pokoknya Ini Menurut Gue Taruh Di Nomber Satu Karena Menurut Gue Ini Yang Paling Lengkap Dari Semua Shader Yang Sebelumnya Ini Yang Paling Mantap Ini Yang Paling Bagus Dari Semua Shader Ini Bagus Karena Mungkin Saya Download Yang Ultra Juga Tapi Setidaknya Harus 11 12 Dari Pertama Kalian Yang Saya Lihat Yang Paling Berbeda Dari Warnanya Ini Mereka Warnanya Agak Lebih Gelap Dan Lebih Kontras Jadi Lebih Kelihatan Dari Dari Grace Kelihatan Berbeda Dikit Dengan Yang Minecraft Biasa Dan Untuk Shadow Shadownya Juga Standar Tapi Bagus Jadi Untuk Sebuah Shader Ini Shadownya Pas Gelap Nya Pas Smooth Untuk Pergerakan Rumput Dan Daun Ada Pas Ini Galai Gerakannya Realistik Dan Untuk Langit Langit Mereka Ubah Jadi Ada Awan Awannya Dan Mataharinya Diubah Jadi Bulat Kita Lanjut Ke Bagian Air Bagian Air Ini Menurut Saya Yang Paling The Best Karena Ini Realistik Banget Tapi Ini Lebih Realistik Dari Yang Sebelumnya Lebih Mendekati Kayak Kerasa Ini Air Dan Ini Yang Saya Kaget Dan Saya Suka Banget Di Bagian Dalam Air Dalam Air Wah Realistik Banget Ini Sumpah Ini Keren Banget Asli Manjir Mantap Tuh Manjir Wah Jadi Oke Ini Emang Paling Mantap Untuk Dalam Air Untuk Dalam Air Paling Bagus Tuh Oke Kalian Liatin Aja Dan Kalian Nilai Sendiri Ini Menurut Saya Yang Bagus Oke Ini Untuk Pemandangan Sore Wah Mantap Ini Untuk Sunset The Best Warnanya Fog Cahayanya Ini Paling Realistik Asli Ini Kalian Nilai Sendiri Jadi Paling Bagus Oke Untuk Malem Kita Coba Torch Bagian Torch Ini Bagian Lighting 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 Lumayan Realistik Cuman Menurut Gua Kurang Sedikit Belum Tapi Ini Udah Mantep Sih Ini Udah Bagus Karena Gelap Itu Pas Dengan Cahayanya Gitu Jadi Ini The best Untuk Seri Untuk Untuk Shader 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 Yang Sebelumnya Ini Paling Bagus Menurut Gua Kalian Boleh Setuju Atau Nggak Tapi Ini Menurut Gua Paling Bagus Dan Kebetulan Gua Nggak Ngelag Juga Lancar Lancar Jadi Aman Aja Gua Mainin Bulannya Juga Pas Langit Ada Bintang Bintang Ada Awannya Cahaya Bulannya Aduh Cahaya Bulannya Wah Keren Oke Itu Dahlah 5 Rekomendasi Shader Dari Kita Kalau Kalian Terkali Untuk Download Shader Shader Gua Taruh Link Di Deskripsi Kalian Tinggal Download Disitu Biar Gampang Dan Gua Saya Clown Dan Jangan Lupa Untuk Share Like Video Ini Dan Komen Di Bawah Shader Mana Yang Kalian Suka Dan Apakah Ada Rekomendasi Shader Shader Lain Nanti Kita Cobain Jangan Lupa Untuk Subscribe Karena Dengan Subscribe Berarti Kalian Support Kita Untuk Lebih Berkembang Dan Nyalain Lonceng Biar Kalian Gak Ketinggalan Set Video Kita Yang Baru Kita Upload Biar Kalian Langsung Dapat Videonya Dan Kalian Nonton Duluan Gue Saya Clown Dan Thanks Suka 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 Suka